Pemirsa eksekusi pengosongan rumah dinas pegawai Institut Teknologi 10 November atau ITS, Surabaya berlangsung ricuh. Penghuni rumah menghalangi dan melawan upaya eksekusi yang dilakukan pihak ITS. Nah, eksekusi dilakukan karena rumah dinas tersebut bukan lagi ditempati pegawai ITS. Kerejuan terjadi selesai tim penertiban rumah negara ITS membacakan surat keputusan eksekusi di halaman depan rumah komplek perumahan dinas pegawai ITS, Surabaya. Penghuni rumah dan kuasa hukumnya sempat menghadang dan menghalangi upaya eksekusi yang dilakukan petugas. Namun upaya penghuni rumah dari keluarga al-maklum Rudolf Dino Kilian dalam mempertahankan rumah akhirnya gagal. Tugas eksekusi berhasil memasuk dengan mendobrak pintu rumah yang terkunci. Penghuni rumah menolak di eksekusi karena mengaku membangun sendiri rumah dinas yang telah lebih 20 tahun ditinggal. Sementara pihak ITS mengaku terpaksa melakukan eksekusi karena rumah dinas tersebut bukan lagi ditempati pegawai ITS, melainkan anggota keluarganya. Selamat datang kembali. Terima kasih.